Tolonglah agama Allah dengan panggap dan jawatan yang kita sendiri Jangan menjadi pemimpin yang solim kepada rakyatnya Seenaknya membuat peraturan yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 mudah-mudahan dengan kelimaan dan ketakwaan tersebut kiranya kita membuat kebahagiaan yang pagi baik di dunia sampai kelahiran akhir amin pagi ini seluruh mati seluruh konsumennya dimulai dari pusat kuota suci maka sampai sampai ke tempat kita semua merasakan kegembiraan dunia berharga besar islam yang ini itu ada atau hari bayi walaupun dalam kondisi masa pandemi covid-19 yang belum terakhir sampai saat ini dan kita khususnya Indonesia tidak menirikan jamaah haji kita untuk bahan-bahan kita nasuci dikarenakan hal-hal yang tidak memungkinkan yang diinformasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia lantara mengingat sedang belum menangnya covid-19 namun hal tersebut tidak akan mengurangi tidak akan menghalangi semangat haji semangat kurban kita dikarenakan hal-hal tersebut pagi ini seluruh umat Islam bergembira dan mengucapkan rasa sepuluh yang sangat berdarah atas segala nikmat yang Allah beratakan dengan memperyaihkan asma Allah yang besar dengan memandangkan takbir tahirah, 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 dan tasbih sebagai ucapan bahwa kita adalah makhluk Allah yang becet kita adalah makhluk Allah yang baik kita adalah makhluk Allah yang tidak dihadapannya kita hanya beranak penuh pertolongan dengan kasih sayangnya semoga perjalanan di hidup kita dihidungi hingga akhirnya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dan dijauhkan dari susah akhirnya Allah 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 hadirin Allah sudah beri mahasiswa setidak yang diramati Allah suh'an wa ta'ala pagi ini juga yang memimpin itu adalah 1442 itu ya kita diingatkan kembali dengan beri makna rikman yang teranggung dalam kisah sejarah Nabi Alhamdulillah berserta pembergahannya namun inti dari semua makna tersebut setidaknya telah teranggung dalam tiga poin besar yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya dari isa Nabi Alhamdulillah Alhamdulillah hikmah yang pertama adalah hubungan orang kubah dan anak peristiwa turban mengingatkan kita kepada kepatuhan yang mengungkat soalan anak yang selesai bernama Alhamdulillah Alhamdulillah kepada yang hanya yang tercinta Nabi Alhamdulillah 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 itu berkata hai anak tu sesungguhnya aku beri adanya murfi bapak aku menyatakanmu maka ismail menjawab Insyaallah Hai Bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada Insyaallah termasuk orang-orang yang sahabat inilah jawaban anak-anak yang diharapkan oleh Nabi Muhammad alaih salam alaih rabbi habli bila sahabat ya Tuhanku anugahkan kepada seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh peristiwa yang menentu perasaan peristiwa yang menentu hati kita ini mengandalkan kepada kita untuk melihat kembali bagaimana keadaan keluarga kita anak-anak kita sudah mereka pada perasaan yang diberikan kepada semua orang-orang Tuhan Sudahkah kita didik mereka untuk menjadi anak-anak yang panjang dan tak kepada perintah orang-orang Tuhan atau pantai sebaliknya mereka jauh beri harapan kita mereka berlaku kepada orang semangat mereka juga berlaku kepada perintah orang Tuhan kita lihat televisi ada seorang anak-anak yang tega menjarakan ibu kandungnya sendiri yang melahirkan dia bersimbah darah sembilan pulang sepuluh hari dia kandung sampai mengalami dia tidak kelihatan tetapi dia tega memenjarakan ibu kandungnya sendiri dikarenakan harpa warisah kita tahu. saya akan mencinta kepada anda, yang akan menyebabkan dikaren Allah? kita beri tidak atas untuk semua orang Tuhan Sudah Tuhan Sudah Tuhan Sudah Tuhan Sudah Tuhan? Rasulullah s.w.t. Rasulullah s.w.t. Maksudnya adalah Siapa yang menawal tiga orang anak perambuan Iyak ini dengan baik Iyak dikahkan dengan orang yang baik Maka seudah lah tempatnya Kemudian Dengan ala juga Apa kita bisa menarik Sebagaimana s.w.t. S.w.t. Iyak dikahwin 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 seorang wanita yang lemah dan bayi tidak berdaya yang membutuhkan air makanan pada saat itu apakah Allah langsung membutuhkan air kepada mereka tentu tidak hadir tidak menurut kepada Allah SWT tidak pula membutuhkan dimana air itu berada dan tidak pula membawa-bawa nama besar suaminya dan anaknya seorang nabi dan rasul tapi ada berjalan kaki dari kisafah menuju mungkin bahwa sebanyak penjumpan dan dalam setiap hari dikenal suami dan menjadi hukum imanah sebenarnya dan tetap tidak mendapatkan air yang dia cari maka dia kembali ke tempat dimana ismail itu berbalik ternyata air datang dan berbalik umit kaki dari ismail yang ada di suara yang berpandai lelaki dari kisah ini bersyirat kepada kita semua makna yang penting berusaha terlebih dahulu baru bertawak kepada Allah SWT kita diadakan untuk berusaha semua dan seoptimal mungkin terlebih dahulu dalam mencari rezeki dengan kata dan melihat ragu-ragu halal dan halal dan lain sebagainya kemudian kita serahkan semua usaha yang telah kita lakukan kepada Allah SWT disini keselahsia antara seringat lebih Ibrahim dengan seringat lebih Muhammad sama-sama mengajarkan tentang keselahsiaan antara usaha dan telakau kepada Allah SWT Allah SWT adalah kembangkan putra percinta demi agama Allah Islam bukan agama yang melarang kita untuk mencari harpa yang banyak agama pengelarang kita untuk mencari harpa yang banyak mencari pangkatan jawaban yang tinggi silahkan mencari nah kemudian Islam ajarkan adalah jika kita telah meraih semua yang kita lintas maka Allah SWT akan membawa apakah kita dengan harta yang kita lintas yang Allah risikkan kepada kita dengan jalan memalukan para pakir muskit anak yatim dan terus pada hari ini melaksanakan penyelidikan ayat kurwa Allah SWT terima kasih perlu kita tetapi sesungguhnya kita semua dihadapan Allah SWT akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan selama hidup hidupnya semuanya saat terima kasih terima kasih kecuali orang-orang yang berhormat sesungguhnya yang paling mulia yang di sisi Allah adalah orang yang berhormat Quran Surah Al-Bujar ayat 3 Allah 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 berhormat 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 dan berhormat untuk menyebutkan berhormat tetapi demi daripada itu ini adalah langkah awal kita berhormat untuk agama Allah yang perlu kita bantu anak-anak yatim bagi miskin dan orang-orang yang butuhkan berhormat dalam kita harga yang banyak tidak akan dapat membantu membantu kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecepatan harga tersebut kita selamakan untuk agama Allah dan akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan memandu sampai hari kiamat semoga momentum itu adalah hari ini kembali ingatkan kepada kita tentang pentingnya mempilih anak-anak kita mempilih agama yang baik agama mereka mempilih agama yang soleh dan solehat dan diperlukan kesempatan antara usaha dan tawakal dan yang jauh lebih penting adalah berkorban untuk agama Allah udah kemudahan perbaikan agama ini dapat bermanfaat kami kita semua amin amin ya berkata 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 dan berkata 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 berkata